Intro Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Nadia Maudi dan hari ini Aku bakalan unboxing paket Sekaligus mau bikin makeup tutorial ala aku Pake makeup dari Tadam! Aku dapet makeup ini dari Yiristra Cosmetodermatology Aku bakalan demo langsung ke kalian So stay tuned Aku suka paket Tiffany Blue packaging Dan ini juga ada suratnya Tulisannya adalah Dear Nadia Maudi, will you accept our challenge? Karena kamu mendapatkan tantangan untuk membuat simple makeup look Dengan menggunakan produk dekoratif Yiristra berikut ini Kami tunggu ya simple makeup look versi kamu Hashtag cantik kini hingga nanti Nah jadi hari ini aku dapet challenge Dari Yiristra untuk bikin makeup look Menggunakan produk dekoratifnya mereka di dalam sini Untuk bikin simple makeup look versi aku Waduh seneng banget sih Dapet challenge untuk bikin makeup look versi aku sendiri Menggunakan produk dari Yiristra Oke jadi sekarang kita mulai unboxing aja Karena aku udah dapet challenge dan aku accept the challenge Jadi aku langsung mau buka aja produknya Isinya apa aja Pertama itu dapet foundation Ini Yiristra balance foundation Ini 30ml dan packagingnya so smooth I like it Terus udah gitu aku dapet dual compact powder Ini kayak bedak padat gitu Lalu aku juga dapet face powder Ini bedak tabur Terus aku dapet 5 warna lipstick yang berbeda Dan aku hari ini di challenge untuk bikin simple makeup look Pake semua makeup yang ada disini Dan sekreatif aku Aku mau langsung pake Yiristra balance foundation Ini 30ml Packagingnya bagus banget menurut aku Katanya dia udah teruji secara dermatologis juga Terus dia soft liquid foundation Jadi ini bentuknya liquid Lalu dia juga claim Kalau misalnya dia cover skin And gives a natural moist touch To get a perfect makeup Katanya Makanya kita harus cobain Biar kita tau Dan disini aku suka Dia bentuknya pump Jadi dia gak bakal berantakan So aku mau kocok dulu deh Karena dia bentuknya liquid Terus aku mau langsung pake aja Oke Oke dia bentuknya bener-bener liquid banget Si menurut aku It's first layer Untuk muka aku Jadi aku mau langsung cobain Aplikasiin di muka aku Oke dia bentuknya cair banget Aku mau liat Apakah dia bisa cover Kalo secair ini Atau memang dia untuk daily aja Hmm wanginya tuh kayak wangi-wanginya apa ya So mau langsung aku aplikasiin aja Pake sponge Oke I like this Dia lightweight banget Dan menurut aku Dia cukup coverage Tapi gak full coverage Jadi kayak medium coverage gitu Oke disini aku punya merah-merah Di sekitar hidung aku Dan aku mencoba untuk cover Aku juga punya fragless Dan lumayan ketutup Jadi not bad Oke Ini first layer aku Jadi aku merasa ini warnanya cocok banget di kulit aku Dan dia medium coverage Dia juga nyatu banget di kulit aku Dia lightweight Dan Cukup oke Dia masih keliatan banget Pori-pori aku Terus fragless aku juga masih keliatan Dia natural touch bener Kata dia So ini first layer aku Jadi aku hari ini Mau gunain dia juga Sebagai concealer aku Jadi aku pake 2 pump Tapi yang pump kedua Aku mau taro di sekitar T-zone aku aja Oke Ini untuk pemakaian yang kedua pun Ditimpa Aku gak merasa kayak dia cakey Atau bermasalah sih Dan dia sedikit glow gitu Kalo bisa dilihat I like it Dan aku mau pake yang Terakhir di leher aku Karena aku gak mau dia Ini aku punya 5 warna lipstick Dengan shades yang berbeda Dan aku mau swatch di tangan aku terlebih dahulu Sebelum aku aplikasiin ke bibir aku Karena aku mau liat yang cocok untuk lipstick yang mana Untuk eyeshadow yang mana Dan untuk contour yang mana Jadi aku mau mulai dari 01 Namanya 01 Peach Parfite Ini warna yang pertama Ini warna yang kedua Ini warna yang keduanya Warnanya rada gelap 03 warna T-Rose Ini warna angel pink Angel pink sesuai warnanya dia pink banget Dan yang terakhir adalah 05 Yaitu sugar plum Jadi ini 5 warna yang bakalan aku aplikasi 5 warna ini Aku mau ngambil warna 02 Yaitu Ice Cocoa 002 Untuk jadi contour aku Terima kasih telah menonton Aku mau pake warna peach perfect Ini warna yang pertama kali banget aku swatch Untuk jadi blush on aku Karena dia warnanya rada peachy gitu Nah ini warna 01 Untuk blush on aku Dan aku sekarang mau coba pake brush aja Untuk ngeblend dia Aku ini lipsticknya tuh Dia bisa banget diblend Dan gampang banget diblend Udah warnanya cantik banget Oke 02 lagi Yang tadi aku gunain untuk bikin Contour aku Untuk jadi base Ini warna kayak hampir coklat gitu Untuk di base mata aku Brush Untuk jadi warna transition color aku aja Aduh warnanya gampang banget diblend Padahal ini lipstick loh Gampang banget diblendnya dan cantik banget Untuk jadi eyeshadow aku Di outer corner aku Ini pake yang tea rose Warnanya tuh emang rada merah Jadi be careful Aku mau ngambil untuk di ujung aja Sebagai dimensi gitu Tapi gila sih ini lipstick bisa jadi blush on Ini tuh aku love banget Terus aku ambil blending brush Jadi ini looknya tuh aku mau rada pici-pici gitu Oh my god so beautiful Jadi kalo misalnya pake lipstick itu Untuk blush on Dia tuh lebih pigmented gitu Daripada pake Daripada menggunakan eyeshadow Jadi kayak lebih tahan lama gitu Sepengalaman aku Karena aku tuh anaknya compact banget Stick ini bener-bener serba guna banget Karena bisa jadi contour Bisa jadi eyeshadow Dan warnanya tuh bisa digradasi Dan blendable banget Jadi kadang ada lipstick yang gak bisa banget Dibuat kayak blush on dan eyeshadow Tapi yang ini bagus banget Aku merasa kayak dia gampang banget Diblend dan warnanya cantik banget Klaim nih kalo misalnya si bedak ini Mengandung UV protector lagi Lagi dan lagi Jadi kalian gak perlu banyak-banyak Pake sunscreen Karena produknya Ristra Semuanya udah mencakup si UV protector Dan dia juga mengandung vitamin E Untuk melindungi dan melembabkan kulit kalian Coba aku mau liat nih ya Ini tuh finishnya jadi matte Dan bikin makeup kalian tuh tahan lama gitu Klikasiin bedak taburnya untuk sekarang Hasil akhir Dan aku mau cobain Dia pake sponge-nya dia nih Aku mau coba Highlight juga Bagian-bagian yang mau aku highlight Dan aku mau coba Coba diemin dia juga Supaya dia jadi highlight aja Aku udah gak milih-milih lagi Aku mau pake 01 Karena warnanya tuh udah kayak peach pink Warna aku banget Jadi aku ngocokin Oke Aku ngerasa formulanya Cukup oke banget Dan gampang banget di aplikasi ini Soalnya aku tuh gak cocok banget Pake lipstick matte Yang harus kayak rapi gitu Aku lebih suka Bibir aku aja yang ngerapiin Aku mau combine sama 02 Yang warnanya lebih gelap Biar dia rada orange Nah Ini warna aku banget Jadi aku gabungin Antara 01 dan 02 Warnanya jadi kayak gini Cantik banget Dan sekarang aku mau langsung Aku si backingannya Aku udah selesai sama makeup aku Makeup daily aku Keseharian aku Dan sekarang Aku udah terima challenge-nya Jadi aku cuman gunain Empat produk Yang which is Itu cuman foundation Lipstick Bedak tabur Dan bedak compact Jadinya kayak gini Aku seneng banget Karena Efficient banget Aku gak perlu Kayak Banyak-banyak produk Tapi aku udah bisa bikin look Yang simple kayak gini So Review dari aku Ristra cukup oke Karena harga juga affordable Terus kualitas Produk kosmetiknya Juga oke banget Terus udah gitu Dia efficient banget Jadi aku bakalan pake terus lipsticknya Dan aku bawa terus kemana-mana Karena dia super blendable banget Untuk jadi blush on Contour Dan jadi eyeshadow Jadi multifungsi banget Karena aku juga mobile banget Dan aku juga sering banget pergi Oke buat kalian yang nanya Gimana beli produk Ristra Karena sekarang Ristra tuh udah dimana-mana Kemarin aja aku ke Watson liat Ristra Terus sekarang Kalian juga bisa order Untuk beli produk Ristra Lewat Tokopedia, Lazada, Shopee, dan lain-lain Jadi kalian bisa dengan mudah Cari produknya Ristra Kalian tau Ristra Cosmetics itu udah teruji Kalo misalnya mereka itu halal Karena ada sertifikat halalnya di Indonesia Mereka juga dermatologist recommended Karena dia udah teruji secara dermatologist juga Lalu kemudian Dia itu semua produknya mengandung UV protector Itu sih yang aku salut banget Karena di setiap produknya kayak lipstick Terus foundation Bedak Mereka sisipkan UV protector Untuk melindungi kulit kalian dari sinaran matahari So kalo kalian suka videonya Kalian bisa like dan subscribe Kalian juga bisa komen Untuk suggest video apa aja Yang bakalan aku buat nantinya So terima kasih banyak untuk Udah nonton video aku See you in the next video Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!